Selamat datang. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa dan mahasiswi jurusan pendidikan seni rupa dan jurusan PGSD Universitas Negeri Yogyakarta, serta seluruh peserta Children Art Talk dengan tema Menyelami Dunia Seni Rupa Anak-anak yang telah menyempatkan diri hadir pada sore hari ini. Baik, acara ini diselenggarakan oleh jurusan pendidikan seni rupa UNY, yang mana tujuannya agar kita bisa menyelami lebih dalam dunia seni rupa anak-anak. Di mana nantinya materi akan disampaikan oleh seorang pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Mbak Della Naradika. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan nanti sambutan dari pihak jurusan pendidikan seni rupa UNY, yang akan diwakilkan oleh Ibu Dwi Wulandari. Acara yang ketiga yaitu penyampaian materi, yakni acara ini yang akan disampaikan oleh Mbak Della Naradika. Dan acara yang keempat adalah diskusi, dan diakhiri dengan penutup dan foto bersama. Baik, untuk membuka acara kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari jurusan pendidikan seni rupa, yang akan diwakilkan oleh Ibu Dwi Wulandari. Kepada Ibu Wulan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Selamat sore, teman-teman dari kelas A, kelas B, seni rupa FBS UNY 2020, dan teman-teman PGSD FIP 2020. Selamat datang di acara ini. Saya merasa sangat senang ya, karena awalnya kegiatan ini sekedar untuk sharing dalam rangka mata kuliah, seni rupa anak, dan pendidikan seni rupa dan prakraria untuk sekolah dasar. Awalnya cuma sharing, yang penting pertemuan terakhir semester ini, kan ini sudah pekan ke-16, ada kesan yang mendalam sebelum kita berakhir dua mata kuliah ini. Jadi, kalau kita selama ini hanya membahas teori-teori saja, lalu teman-teman juga sudah pernah kesempatan untuk observasi di lapangan, bagaimana teman-teman mengamati pembinaan seni rupa anak di sekolah formal maupun formal, seperti itu ya. Nah, sekarang kesempatan untuk kita sharing, menguatkan teori-teori yang sudah teman-teman pelajari di 15 pertemuan sebelumnya, tentang apa itu seni rupa anak, tentang apa itu karakteristik seni rupa anak, dan seterusnya, sampai bagaimana pembinaan seni rupa anak di sekolah, dan juga isu dan permasalahan. Jadi, di sini, di pertemuan ke-16 ini, teman-teman kita beri kesempatan untuk sharing kepada senior ya. Jadi, Dela ini angkatan berapa, Dela? 2012 ya? 2016. Oh, 16. Aduh, saya salah. Baru ya, mudah sekali. 2016, lulusnya 2020 ya. Jadi, angkatan 2016, jadi kakak cutting banget ya dari teman-teman gitu ya. ya, cutting banget dan fast graduate. Jadi, apapun yang terjadi dan yang Dela tulis nantinya yang teman-teman akan dengarkan sharingnya tentang dua buku itu adalah hal baru gitu ya. Jadi, seni rupa anak yang masih baru, masih fresh gitu. Kalau selama ini kan kita belas teori-teori tahun 1986, 1980, udah tua banget gitu ya. Gak tau lah apa teori itu masih relevan atau tidak. Nah, ini kita akan sharing nih bagaimana sih teori-teori yang terlihat jadul banget itu, bagaimana kalau kita implementasikan di konteks kita sekarang ya, di zaman kita ini gitu. Nah, nanti teman-teman silahkan manfaatkan waktu untuk tanya-jawab ya. Kalau bisa ya, yang tanya banyak gitu ya. Jadi, setiap kelas saya harapkan bisa memanfaatkan waktu ini untuk sharing kayak gitu. Bagaimana pengalaman Mbak Dela ini untuk seni rupa anak itu sudah tidak hanya di sekolah ya, Dela ya. Jadi, ada Bela terlibat di komunitas, di sanggar juga, dan seterusnya itu. Jadi, walaupun fresh graduate, tapi pengalaman lapangannya mungkin sangat, sudah tak terukur gitu ya. Sudah dianggap saja, sudah seperti dosen gitu ya. Kita doakan semoga beneran jadi dosen nanti. Seperti itu. Amin, amin. Untuk teman-teman yang lain, yang bukan kelas A, B, dan D, selamat datang gitu ya. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari acara ini gitu ya. Jadi, mungkin walaupun kita ada beberapa yang dosen lain gitu ya, bukan saya, tapi otomatis nanti konteksnya sama. Pengetahuan awalnya sama. Jadi, teman-teman silahkan manfaatkan waktu bersama Mbak Dela untuk sharing pengalaman terkini terkait penyerupaan anak. Karena ini adalah bidang kita ya, baik yang anak seni rupa maupun yang anak PGSD, ini adalah bidang kita sekali. Misalnya teman-teman yang PGSD sekalipun, walaupun teman-teman mungkin nanti ngambil jalur spesialisasinya di S1 penjurusannya, benjernya gitu ya, maupun nanti S2-nya tidak seni rupa mungkin. Mungkin teman-teman ngambil matematika atau IPA atau apa gitu ya di PGSD-nya, tapi seni rupa itu akan teman-teman tetap pakai gitu ya. Akan tetap bermanfaat untuk teman-teman sebagai, kalau kita belajar itu kan learning through art-nya gitu ya. Jadi, inilah kesempatan untuk teman-teman yang PGSD dan tentunya juga seni rupa untuk sharing bagaimana pelaksanaan pembinaan seni rupa anak dan bagaimana cara kita tahu, memahami, dan mengapresiasi seni rupa anak. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Selamat sore. Baik, terima kasih banyak. Bulan, selamat sore. Baik, kita melangkah ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang mana akan disampaikan oleh Mbak Dela Naradika. Atau kita bisa sahabat dengan Kak Dela. Kak Dela ini merupakan kurator gambar anak dari sahabat Gorga. Beliau juga penulis buku esai seni rupa, di mana buku pertamanya berjudul Gambar Anak dan Kisah-Kisahnya, dan buku kedua yaitu Masa Depan Pada Gambar Anak. Kedua buku ini merupakan hasil analisis beliau mengenai gambar anak dan proses kreatif ketika anak menggambar selama kegiatan bersama sahabat Gorga. Kak Dela ini merupakan salah satu alumus Universitas Negeri Yogyakarta di pendidikan seni rupa. Dan uniknya lagi, kedua buku tersebut yang telah beliau tulis, beliau tulis selama mengenyam pendidikan S1 di UNJ. Nah, hari ini Kak Dela bakalan sharing kepada kita semua mengenai proses kreatif kedua bukunya dan hal-hal menarik lainnya seputar seni rupa anak-anak. Baik, Mbak Dela, apakah sudah siap, Mbak? Oke, terima kasih, Hasbi. Sementara ya. Baik. Kepada Mbak Dela, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat sore, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih karena telah berkenan bergabung di Zoom meeting sore hari ini. Oh, maaf. Ini kok freeze ya? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Oh, iya. Oke. Senang sekali saya bisa berada di tengah teman-teman untuk berbagi cerita. Jadi hari ini kita tidak akan belajar materi ataupun teori-teori seni rupa ya, tapi lebih ke praktis atau kebutuhan di lapangan ketika kegiatan seni rupa anak-anak itu berlangsung. Nah, langsung saja kita masuk ke cerita. Anggap saja ini cerita ya, cerita pertama kita. Ini tentang menyelami dunia seni rupa anak-anak. Oke, sebentar. Nah, mungkin pertanyaan pertama yang muncul adalah, apakah anak atau keponakan kalian suka menggambar? Nah, jadi pertanyaan ini sebenarnya menjadi bahan refleksi untuk kita. Jadi, coba kita flashback kembali ketika kita kecil, apakah kita dulu suka menggambar? Atau mungkin saat ini kita punya adik atau keponakan atau sepuku yang hobinya mencoret-coret dinding? Jadi, ketika kita melihat anak-anak mencoret-coret dinding, beberapa dari kita mungkin akan mengatakan, itu ngapain sih ngotorin gitu? Dindingnya jadi jelek, jadi rusak gitu kan? Anaknya dimarahin gitu kan? Nah, saya mengalaminya ketika kecil. Jadi ketika kecil, saya mencoret-coret di dinding kontrakan. Jadi, kemudian melihat hal itu, jadi ibu saya memberikan saya kertas, kertas gambar ukuran A4. Itu menurut saya tiga tahun. Nah, ketika saya diberikan kertas gambar, saya tidak mau. Saya menolaknya. Jadi, saya bilang, enggak mau, Mbak Dela enggak mau kertasnya ini terlalu kecil gitu. Akhirnya, saya meminta orang tua untuk membuatkan papan tulis. Ayah saya membuatkan papan tulis, tapi yang tidak terlalu besar. Jadi, mungkin sekitar ukuran A2 gitu. Saya masih tiga tahun dan saya masih menganggapnya tidak terlalu besar. Itu adalah tanda bahwa ketika kita kecil, kertas A4, kertas A3 itu terlalu kecil untuk imajinasi kita yang sangat luar biasa. Itulah yang terjadi di anak-anak. Jadi, anak-anak itu kenapa dia memilih dinding, meskipun dia ada kertas, karena dia rasa kertas itu tidak cukup menampung ide-ide mereka yang luar biasa. Mereka ingin mengeri kesana-kesana kemari. Mereka ingin mengeluarkan imajinasi kita. Itulah yang kadang kita sebagai orang dewasa, abai akan hal itu. Kita menganggapnya, oh yaudah, anak-anak dikasih kertas gambar gitu. Padahal ada cara lain untuk menyiasati itu gitu. Jadi, saya pernah melihat salah satu rumah rekan saya. Jadi, rumahnya itu dinding, kamar anaknya itu semuanya itu papan tulis. Jadi, semua dinding kamarnya itu papan tulis. Yang bisa dihapus kapanpun dan dibusikan kapanpun gitu kan. Jadi, anak-anaknya bisa menggambar sesuka hati di sana, karena papan tulisnya memang besar banget sedinding gitu kan. Nah, ketika itu, saya merasa iri sebenarnya. Kayak, waduh, andai masa kecilku gini gitu kan ya. Betapa menyenangkan yang mempunyai tempat gambar seluas ini gitu kan. Itulah yang terjadi. Kadang kita abai terhadap hal itu. Kemudian, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita sebagai orang tua melihat gambar anak-anak? Kita kadang lupa bahwa kacamata anak berbeda dengan kacamata orang dewasa. Gambar-gambar yang imajinatif, yang menurut anak itu keren. Sayangnya, kadang orang dewasa menganggap itu aneh, bahkan buruk. Jadi, bisa kita lihat seperti ini. Misalnya ya, saya bersama sahabat Goga pernah berkegiatan di sebuah SD. Di SD itu, ketika kita meminta anak menggambar, free drawing, ada satu anak yang hanya menggambar kata listrik. Jadi, dia menggambar kata listrik. Tapi, tidak ada gambar bentuk ya. Cuma tulisan. Dia menggambar tulisan. Ketika itu, mungkin teman-temannya menganggap aneh gitu kan. Kamu kapain sih gambar tulisan gitu kan. Sedangkan, teman-temannya gambarnya ya. Ada gambar mobil, ada gambar rumah, ada gambar sebagainya gitu. Tapi, itulah yang harus dilakukan orang tua. Melihat dengan kacamata yang berbeda. Yang kita berusaha untuk memposisikan diri kita sebagai si penggambar itu gitu. Jadi, saya mencoba mendekati anak itu. Adik, kenapa ini gambarnya? Cuma kata-kata listrik gitu kan. Terus dia diam, terus dia menunduk. Dan akhirnya, dia cerita kalau, Iya, iya Kak Della, aku soalnya ini. Setiap ulang itu pusing. Sore-sore itu, ibu sama bapak aku pasti berantem gitu kan. Karena token listrik itu bunyi. Dan mereka tidak punya uang untuk beli gitu kan. Jadi, wah gitu ya. Nah, ternyata anak-anak itu menyimpan apa ya, bisa jadi kejengkelannya atau kesedihannya yang tidak mampu mereka sampaikan ke bapak ibunya yang setiap hari berantem gitu kan. Akhirnya, dia tuangkan melalui gambarnya gitu kan. Terus, ada juga anak lain yang gambarnya itu semeraut banget. Nah, ini. Saya tunjukkan. Ini yang ada di cover buku saya. Ini gambarnya semeraut sekali. Jadi, ini sebelum ada warna, hanya terlihat seperti, apa ya, coretan-coretan hitam beraturan gitu. Jadi, kayak penuh banget gambarnya itu. Tapi, ketika kita melihat, memposisikan diri, bagaimana posisi anak itu ketika menggambar, jadi, oh ternyata gambar ini memang semeraut. Ternyata, ketika kita lihat proses awalnya atau sepanjang anak itu menggambar, jadi mulanya, anak itu menggambar sebuah robot. Jadi, mulanya dia menggambar sebuah robot yang di tengah, kemudian, robot-robot ini menyerang sebuah kota. Ini kota-kota yang di bawahnya. Kemudian, tentara-tentara mulai melakukan serangan berlilih, kemudian pertemuan terjadi di sana, dan semakin semerau, hingga akhirnya, udah, banyak beraturan hitam gitu kan. Beraturan hitam. Tapi, ketika kita sebagai orang dewasa hanya melihat dan men-judge gitu kan, kok gambarnya kesempatan gede sih? Apa yang digambar? Jelas banget sih. Kita nggak akan paham apa yang digambar anak ketika kita tidak melihat gambar anak dengan baik gitu kan. Itulah kenapa penting sekali memposisikan diri sebagai anak itu. Ada satu cerita lagi, jadi, anak itu menggambar gunung gitu kan, langitnya merah semua. Kemudian, ketika saya kebetulan main ke rumah anak itu, orang tuanya berkata begini, kamu kok gambar gunung langitnya merah gitu kan? Langit itu biru, lalu dong pakai sama itu Mbak Dela itu. Mbak Dela itu guru gambar. Kamu belajar lah sama dia gitu kan. Kemudian, ketika ayahnya pergi, saya menanyakan hal itu ke si anak gitu kan. Kenapa, adik, kenapa ini gambarnya langitnya merah semua gitu kan? Terus si anak bilang gini, iya Mbak, aku tuh pernah lihat gunung merapi melukus gitu kan. Merih sekali, dia bilang gitu kan. Dan aku waktu itu masih kecil gitu kan. Dan aku selalu keingetan itu gitu. Itu tanda bahwa anak itu masih menyimpan trauma. Trauma masa lalu gitu kan. Tapi ketika kita tidak melakukan komunikasi lebih lanjut atau tidak melihat dari kacamata anak, gambar itu bakal terjadi jelek gitu. Kita terlalu memaksakan pandang kita. Bagi kita, yang bagus itu langitnya biru, gradatif gitu. Bagi kita, gambar manusia yang ideal itu yang tujuh banding satu gitu kan. Kita terlalu memaksakan definisi bagus atau ideal versi kita pada karya anak-anak. Padahal anak-anak mempunyai kacamata sendiri, mereka mempunyai dunia sendiri yang kadang kita harus masuk lebih jauh untuk memahaminya gitu. Itulah yang kadang kita apa ya, sering abaikan gitu. Nah, berikutnya, apa sih sebenarnya yang anak-anak itu gambar? Di sini saya sudah membuat beberapa list. Pertama, kesedihan, kebahagiaan, ketakutan, kemarahan, dan lain-lain. Kemudian ada yang menanya, loh, kak, kesedihan, kebahagiaan, ketakutan, itu kan abstrak ya, itu kan sifat gitu kan ya. Realnya apa? Nah, jadi, yang mereka gambarkan itu, jadi mereka menggambarkan kesedihan melalui apa? Mereka menggambarkan kebahagiaan melalui apa? Banyak bentuk visual yang mewakili perasaan itu gitu. Jadi misal, contoh di sebelahnya, anak ini menggambarkan adiknya yang begitu senang ketika akhirnya dibolehin untuk mandi hujan. Adiknya berlari ke lapangan, kemudian dia mandi hujan dengan perasaannya sangat gembira. Dan kakaknya melihat itu dari jauh kan? Dan ketika melihat itu, si kakak turut merasakan emosionalnya berapa bahagiannya si adik ketika mandi hujan. Nah, ini kan bentuk kebahagiaan yang difisualkan melalui ini. Terus, ada lagi gambar lain. Nah, ini. Jadi, gambar yang warna putih tanpa warna ini saya dapat ketika sahabat lorga berkegiatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kutu Harjo. Jadi itu lapas anak. Nah, di sana itu ada satu anak yang bergambar ini. Yang sebelah kiri itu rumahnya. Yang sebelah kanan itu LPKA, Lembaga Pembinaan Khususus Anak. Nah, ini gambar rumah yang jalannya ke depan gitu kan. Sementara LPKA berjalan menuju ke rumah itu gitu kan. Tapi, jalannya terputus di tengah jalan. Ini kan garisnya gak sampai ya kan. Garisnya gak sampai ke ini, ke pojok, eh, ke rumah itu. Gak bertemu. Garis ini kan terputus di ujung. Hampir sampai tapi tidak bertemu. dan itulah, apa ya, secara tidak langsung si anak itu menyampaikan bahwa dia itu sudah bosan di lapas, maaf, bukan lapas, tembaga kepembinaan gitu kan. Dia udah bosan, dia pernah satu kurung, dia kangen keluarganya, kangen temannya, dia pengen pulang. Ini rumahnya. Dan gambar ini dia berdijur pengen pulang. Gitu kan. Tapi, kenyataannya dia tidak sampai rumah. Jalan ini tidak sampai ke rumahnya gitu. Padahal dia bisa saja menyambungkan jalan ini kan. Tapi dia tidak menyambungkannya. Jadi kayak, oh gini ya, ternyata gambar anak itu sedalam itu. Nah, yang sebelah kiri ini ada gambar anak yang sedang memberi makan ikan, kemudian bunga-bunga bermekaran, matahari bersinar, awan-awan cerah gitu, budung-budung bertumbangan. Nah, mungkin kalau kita melihat dari kacamata gambar yang ideal mungkin ya, kita akan berpikir, kok orangnya kayak gini sih? Kok kakinya besar banget? Kok tangannya pendek? Kok jarinya kayak gini? Kok kepalanya, kepanjangan? Bakal ada sisi-sisi yang kita anggap tidak sempurna di gambar itu gitu kan. Padahal, disitulah keluguan benar-benar. Anak-anak itu bukan, tidak mau menipu dirinya dengan cara menjepak gambar di buku gambar atau menjepak gambar di buku metablajaran lainnya, kemudian mereka bisa menghasilkan gambar yang bagus. Tidak seperti itu. Jadi, disinilah anak-anak itu menampilkan keluguan kadang kita sebagai orang yang lebih dewasa terlalu egois untuk gambar yang bagus tuh gini loh, sini bapak bantuin, sini kakak bantuin, bahkan digambarin gitu kan. Demi mencapai nilai yang baik gitu kan. Kita di kelas mungkin ada pelajar menggambar, oke, gak selesai, hari ini dibawa pulang, besok dikumpulin, anak-anak akan meminta gambar kakaknya, pak adenya, omnya, atas siapapun lah yang bisa ia minta tolong. Padahal sejatinya penggambar seni rupa untuk anak itu apa ya, semacam pembentukan karakter. udah, anak-anak dilatih untuk jujur, dilatih untuk percaya sama goresannya, dilatih untuk berani, berekspresi, dan menuangkan goresannya melalui bentuk visual dalam gambar itu. Jadi, itulah kadang yang membuat saya miris, jadi ketika saya melihat sekolah-sekolah, katakanlah mungkin pendidikan kita hari ini, pendidikan kita hari ini, apa ya, misalkan pelajaran seni rupa, atau bahkan di sekolah kita gak seni rupa ya, seni budaya, seni budaya yang include semuanya gitu, pelajaran seni yang kita diampu, guru yang benar-benar paham seni rupa, seni rupa anak khususnya. Jadi, mungkin kalau di SD kan gurunya gabung ya, gabung guru kelas, wali kelas, nanti dia mengejar semua, dan karena keterbatasan kemampuan menggambar, akhirnya dia meminta anak-anak menggambar bebas gitu kan, gambar yang keselesai, dibawa pulang, anak-anak meminta gambar orang tua gitu kan, guruknya gitu kan. nah, kalau sudah kayak gini, kan proses kreatif dan peran seni rupa untuk anak itu kan agak berbesar gitu kan. Kita menyalakan siapa? Ya, kita tidak bisa menyalakan siapa-siapa karena memang kita mungkin keterbatasan, ya, keterbatasan guru, keterbatasan, keterbatasan, banyak keterbatasan sistem yang membuat akhirnya, yaudahlah, di guru kelas kan memang sudah kurikulumnya kayak gitu kan. Mungkin akan berbeda ketika di sekolah-sekolah yang agak elit lah ya, mungkin sekolah-sekolah sekolah-sekolah yang swasta yang elit gitu, dia ada guru khusus seni rupa gitu kan, yang memang paham banget gitu, apa kebutuhan anak dan bisa mendampingi anak secara maksimal gitu kan. Tapi, sekali lagi, ketika ketika terjadi seperti ini, kita tidak apa ya, kita tidak bisa mengeluh saja gitu kan. mungkin yang bisa kita lakukan ya, melihat dan mendampingi gambar anak-anak itu dengan maksimal gitu. Mungkin ya kalau yang bisa kita lakukan, nanti akan saya bahas bagaimana kita melakukan pendampingan terhadap anak-anak kita yang suka menggambar atau terhadap siswa-siswa kita ketika pelajaran seni rupa. Nah, berikutnya, pentingkah menggambar bagi anak-anak? Nah, jadi, saya menaruh kreativitas di sini. Jadi, menggambar bagi anak itu salah satu cara untuk mengasah kreativitas. Terus ada yang bilang, tapi kreativitas tidak hanya menggambar gitu. Ya, betul. Kreativitas tidak hanya menggambar, kalian melakukan apapun dengan daya imajinasi yang tinggi dan berani menciptakan sesuatu yang baru, kalian sudah mau menggunakan kreativitas kalian meskipun tidak menggambar. Tapi sekali lagi, menggambar ini salah satu cara untuk mengasah kreativitas kalian. Karena kalian ketika menggambar, itu bisa kita sampai ke anak-anaknya. ketika anak-anaknya kenapa sih kamu harus gambar? Memangnya kami bakal, emangnya kami bakal jadi seniman? Memangnya kami bakal ini, bakal pameran? Memangnya kami mau menjadi designer atau maupun ketika anak-anak tidak mempunyai cita-cita ke arah sana, kita bisa menjelaskan bahwa, oh iya, menggambar itu tidak menuntut kalian untuk menjadi seniman, tapi dengan menggambar, kalian akan terbantu berimajinasi. Kalian akan terbiasa menghasilkan ide-ide baru melalui gambar kalian. Dan ketika kalian sudah terlatih untuk out of the box, menghasilkan ide-ide liar, kalian akan menerakkan itu di bidang-bidang lainnya. Kemudian media ekspresi. Jadi salah satu fungsi menggambar anak-anak itu adalah media ekspresi. Ini berkaitan dengan apa yang saya sampaikan di bagian awal tadi. Jadi anak-anak itu melalui menggambar mereka menyampaikan perasaannya. Kesedihan, kemarahan, kecewaan, kebahagiaan. Dengan keluarnya, dengan keluarnya ekspresi itu, dengan cara yang luar biasa, menggambar itu cara positif. Mereka bisa mengeluarkan emosinya sesuai punya tempat. Jadi ketika kita lihat anak-anak yang marah dia ngamuk-ngamuk, kenapa tidak menggambar? kalian keluarkan emosinya dalam menggambar. Nanti akan muncul gerakan berisian-berisian yang ekspresif di gambar itu. Jadi dengan menggambar anak-anak punya media untuk mengeluarkan unik-uniknya. Itu salah satunya. Kemudian ini yang berikutnya fungsi atau betapa pentingnya menggambar itu untuk jembatan pengetahuan lainnya. Mengapa saya bilang jembatan pengetahuan lainnya? Jadi saya mau cerita sedikit. Ketika 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 Leonardo Da Vinci teman-teman pasti tahu ya Leonardo Da Vinci ya. Jadi dia menggambar dia kan pelukis sekaligus ilmuwan juga. Jadi ketika ketika dia ilmuwan tanpa sisi sisi kesenimanannya mungkin idiliar itu tidak akan muncul. Jadi hari itu Leonardo Da Vinci menggambar kendaraan yang bisa terbang. Jadi dia menggambar kendaraan di langit yang pada masa itu itu dianggap gila. Kamu aneh sekali ya mas ada kendaraan di langit gimana ceritanya? Nah saat itu Leonardo Da Vinci menghadapi dari burung. oh gimana ya burung bisa terbang? Oh gak. Itu memungkinkan juga ada kendaraan yang bisa terbang gitu kan. Kemudian dia membuat beberapa desain banyak sekali direvisi berkali-kali dan dia coba buat meskipun Pak gagal. Akhirnya 500 atau 100-100 tahun kemudian pesawat ditemukan meskipun dengan orang yang berbeda ya. Saya lupa penemukan pesawat siapa? Teknisi lah. Tapi ide-ide itu sudah muncul di kepala Leonardo Da Vinci gitu kan. Itulah kenapa oh ya kita punya ide apa nanti kita realisasikan untuk pengetahuan lainnya gitu kan. Kita realisasikan dalam pengetahuan lainnya kita bisa mengkolaborasikan gitu kan. Jadi untuk mencapai kita bisa melalui jalan ini gitu. Jadi waktu itu saya pernah pernah mengajak anak-anak saya anak-anak di kelas saya untuk hari ini kita menggambar masa depan. Sekarang kalian bayangkan benda apa yang akan muncul di masa depan gitu kan. Dan mereka saat itu membuat menggambar yang menurut saya wow gila nih. Ide-ide anak-anak itu gak terbatas loh. Beda sama kita ya orang di masa ya. Kita sudah banyak tuntutan, sudah banyak beban ini, beban itu yang membuat kita lebih aduh udah ruwet nih si kepala nih. Anak-anak ketika masih fresh kan. Dia bisa menjangkau hal-hal gila gitu kan. Jadi ketika saya lihat gambar anak-anak itu kayak waduh gambarnya keren-keren sekali. Mungkin ini sangat mungkin di masa depan ada seperti ini ada baju yang bisa kayak baju yang 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 membuat orangnya tidak terlihat jadi sama kayak background gitu kan. Kemudian atau ada anak itu menggambar mobil yang sudah dilengkapin mos gitu kan. Mobil itu bisa melaju dengan sangat cepat untuk menyelamatkan ketika ada kejadian-kejadian arjen misalkan kebakaran ataupun hal-hal lainnya gitu kan. Jadi bukti bahwa komprehensif gak sih gambar anak itu mengandung masa depan gitu kan. Jadi salah satu saya pernah menulis di buku ini di masa depan ada gambar ini anak ini salah satu judulnya jadi masa depan ada gambar ini anak ini salah satu esai yang ada di buku ini jadi disini ada berbagai esai disitu ada satu anak yang menggambar nah ini dia ini gambar mobilnya ini mobil yang dilengkapi nos nah ini saya ambil tahun tahun berapa ya 2020 2020 atau akhir 2019 saya lompak dia menggambar mobil yang dilengkapi dengan nos ya nah penemuan terbaru awal awal tahun 2021 itu sudah ada mobil yang menggunakan nos gitu jadi betapa memungkinkannya ide-ide gila itu akan terrealisasikan mungkin di negara kita ya tapi di negara-negara yang kemajuan teknologinya sudah sangat tinggi itu akan sangat mungkin terjadi gitu kan nah betapa betapa kerennya kan kalau kalau kita bisa semacam apa ya berkolaborasi lah atau misalkan teman-teman mahasiswa topik KM program kreativitas mahasiswa ya nah kalian bisa ngobrol santai dengan anak-anak nanti mereka menggambar gitu coba kalian gambarkan mesin ajaib di masa depan yang bisa membuat apa gitu nah kita bisa menggali ide-ide mereka kemudian kita coba bantu kita coba mengadaptasi ide itu gitu oh adik aku nih aduh oh gini aduh lah kemarin adik aku gambar mesin untuk mengupas durian karena kami ketika makan durian itu kesulitan akhirnya yaudah kita kita sebagai orang yang lebih paham mengenai kita bisa mengolaborasikan teman-teman kita untuk membuat mesin itu ini kebutuhan terapanya ya jadi apa ya kita bisa menggali ide-ide luar biasa dari adik-adik kita atau anak kita gitu kan kemudian apalagi jembat teman-teman lainnya jadi ketika saya saya juga mengajar di salah satu sekolah jadi sekolah ini mengadaptasi apa ya sistem pendidikan di Itali gitu nah disini itu ada pelajaran mengkolaborasikan seni dan pengetahuan lainnya jadi ketika ketika pelajaran seni anak-anak tidak hanya oh iya menggambar selesai tidak hanya seperti itu jadi mereka berkolaborasi dengan IPA gitu oh hari ini kita menggambar orang-orang nih hari ini kita menggambar orang nah anak-anak kalian bebas menggambar orang jenis apapun kepalanya besar atau apapun gitu kan tapi manusia itu punya apa aja ya oh ada kepala ada tangan ada kaki gitu kan jadi mereka secara pengetahuan tahu bentuk manusia tapi dalam bentuk gambar mereka mereka bebas mengeksesikannya itulah kenapa ada manusia yang kepalanya besar ada kepingannya panjang dan kalau kita sadari sebenarnya pengetahuan gambar anak-anak yang yang apa ya yang terlihat aneh di mata orang dewasa padahal itu tuh ide-ide itu pembuatan pembuatan animasi loh jadi banyak sekali animasi-animasi itu kan yang aneh dan sebenarnya itu tuh mengadaptasi dari kacamata anak-anak oh anak-anak itu kalau melihat orang itu kayak gini ya oh anak-anak itu kalau gambar orang itu kayak gini ya nah itulah kenapa penting banget kan gambar anak-anak itu kemudian gemata pengetahuan lainnya sambil belajar sambil kegiatan menggambar sebenarnya anak-anak juga belajar tentang oh misalkan menggambar tumbuhan apa tapi pun gambaran mereka ekspresif tapi mereka ada pengetahuan sains di sana misalkan menggambar menggambar kak aku mau menggambar rumah tapi bingung ya kak gimana nah ketika itulah terjadi proses belajar perspektif dan melibatkan secara tidak langsung matematis gitu kan pengetahuan matematis mereka diuji meskipun kayak terlihat enggak anak-anaknya cuma coret-coret aja gitu kan tapi enggak gitu saya balik lagi ya ke gambar nah ke gambar yang ini jadi di gambar yang ini di gambar yang berwarna itu kalau anak itu tidak menerapkan matematis dia tidak akan membuat orang ini di depan rumahnya tampak jauh dan gunungnya tampak lebih jauh di sana ada ruang ada perspektif dan ketika anak itu menggabar guru itu menyelipkan pengetahuan matematis di sana oh ini loh kalau orangnya di depan seperti ini oh rumahnya di belakangnya gunungnya lebih jauh lagi ada kedalaman ruang di sana itu tuh disebut perspektif jadi memang gambar yang tampak itu kita lihat ini ya tapi ada gambar matematisnya jadi mungkin kalau teman-teman seni rupa sudah terbiasa melihat gambar perspektifnya nah ini mirip seperti itu kemudian oke berikutnya nah pertanyaan muncul lagi bila anak-anak suka menggambar apa yang sebaiknya orang tua lakukan gitu kan cara sederhana yang bisa dilakukan orang tua manapun di rumah gitu kan ya adalah dengan memberikan apresiasi dan menjalin komunikasi dengan anak maksudnya ia menggambar jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika anak menggambar jangan dibiarkan gitu bahkan kita bisa melakukan cara sederhana dengan nanyain gitu adik gambar apa tadi gambar ini misalkan dia gambar perempuan sedang pegang sapu sambil marah-marah gitu kan loh kenapa gambar ini gitu iya tadi ibu pagi-pagi marah-marah gitu kan itu dia cerita sama bapaknya karena nanti bapaknya kan akan merespon oh ya sudah ibu kan tadi pagi karena adik bangun siang jadi ibunya marah besoknya bangun siang lagi misalkan gitu kan jadi menggambar itu tidak para hasil tapi juga proses bagaimana anak itu menggambar dan apa sih sepanjang gambar itu yang anak itu coba sampaikan gitu kan kemudian itu tercaya menggambar ya kalau kita punya banyak waktu lagi kita bisa menggambar ini anak itu menggambar gitu kan kita bisa kita bisa menggambingi jika dia menggambar misalkan dia mulai gambar seperti yang saya bilang tadi ada satu anak yang menggambarnya itu semacam ada semacam cerita panjang gitu kan kayak gambar robot yang perang tadi gitu kan terus saya juga pernah mendapat cerita dari teman saya yang ada ada anak didiknya itu tas gambar itu hanya hitam semua gitu kan apa yang terjadi kenapa semua kertas gambarnya yang hitam ternyata sebelumnya yang dia gambar itu adalah dua pesawat yang sedang perang yang sedang tempur kemudian mereka saling tembak-tembakan sampai akhirnya meledak sampai akhirnya yang dia gambar itu kertas hitam semua gitu kan padahal gambar semuranya itu ada dua pesawat gitu kan ketika orang tua tidak melihat mungkin orang tua nggak tahu gitu kan itu lah akhir sekali kita melakukan pendampingan terhadap anak itu gitu kan nah selanjutnya apa saja sih kegiatan yang dapat memberikan pengalaman artistik anak-anak jadi ini untuk kebutuhan lanjutan ya kenapa saya bingungi kebutuhan lanjutan jadi mungkin bisa di bisa di apa ya bisa disedanakan seperti ini analoginya fungsi seni rupa untuk kebutuhan meluapkan emosional oke anak-anak itu sudah meluapkan emosionalnya oke sebatas itu tapi ada kebutuhan lanjutan misalkan anak-anak itu pengen misalkan dia bilang gini bu aku tuh pengen sekali gambar gambar pesta gambar pasar malam gitu kan yang ada yang ada ayunannya yang ada apa sih namanya yang lingkaran itu krakoranya ada bayang kelinga dan sebagainya gitu kan tapi karena kebetasan pengalaman artistik mereka tidak bisa meluapkan gambarnya gitu kan jadi memang di awal tadi saya mengatakan bahwa saya mengatakan bahwa ketika agama itu kita tidak bisa memaksakan kacamata oh harus bagus seperti ini tapi meskipun begitu kita tetap menggambar cara kita apa sih mereka butuhkan misalkan oh saya tuh kak aku pengen gambar kora-kora tapi gak bisa itu tidak bukan berarti kita harus menggambar kora-kora tapi kita aja karena kita melihat kora-kora kemudian ketika dia melihat itu terjadi semacam riset visual jadi dia menangkap gambar dia menangkap objek kemudian dia memasaknya di kepalanya sampai akhirnya dia mampu menggambar kora-kora itu kita bisa memberikan pengalaman pengalaman artistik itu kepada anak dengan cara mengajak mereka ke berbagai tempat-tempat mereka melihat banyak objek melihat banyak objek atau kita bisa mengajak mereka ke tempat-tempat yang ramai disitu si anak akan berusaha untuk menyerap banyak sekali objek-objek yang ada disana atau misalnya teman-teman ini tapi ini gak semua daerah ya kalau di beberapa kota itu rutin diadakan pameran seni rupa anak jadi kalau teman-teman yang di daerahnya ada pameran seni rupa anak nah adik kita atau anak kita bisa kita ajak ke pameran itu ketika dia melihat pameran seni rupa anak itu dia akan memotivasi dan memberkaya kehadiran visual di kepalanya oh ini ya lupisan orang-orang ya misalkan dia hari itu melihat lukisan lukisan liburan sekeluarga yang sedang liburan di pantai di kapola itu dia terinspirasi oh iya ya kayaknya aku asik juga liburan sama keluarga ku tapi apa ya teman-teman yang akan aku kunjungi bersama keluarga ku ya oh kayaknya aku mau liburan di hutan deh nanti kami nge-camp sama ayah sama ibu sama kakak gitu kan kemudian dia bergambar nah disana kan muncul harapan baru kan oh iya aku mau menggambar ini gitu kan akhirnya ya apa ya bisa bisa dikatakan bahwa dengan melihat pameran itu anak-anak terpantik gitu ide-nya oh iya pengalaman artistiknya bertambah gitu nah berikutnya kemana larinya karya anak-anak gitu kan nah ini menjadi pertanyaan juga jadi satu hari seorang ibu-ibu yang anaknya hobi sekali menggambar gitu kan ditanya ke saya Kak Dela saya tuh anak saya itu hobi gambar kebenernya tuh udah banyak banget sehari itu bisa 20 gambar dia buat saking sukanya 20 gambar saya dibutuhkan iya beneran ini mau dibawa kemana ya baikin Kak Dela saya menumpuk dari sekali gambar-gambar karya anak saya gitu kan kemudian banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menempatkan karya anak-anak itu jadi meskipun kita sebagai orang tua patut sekali oke om mendampingi anak menggambar mengapresiasi dan menanyakan ada cara-cara lain mengapresiasi karya anak dengan cara membuat pameran seni jadi saya melihat tenang ini adalah pameran seni rupa anak-anak jadi mungkin ada pertanyaan waduh kalau pameran seni rupa sepertinya butuh gedung butuh gedung butuh liking butuh acara kayaknya saya gak bisa dibikin kayak gitu Kak ada orang tua yang nanya gitu kan dan hal sebenarnya kita bisa membuat yang sederhana di yang gambar sebelah kiri itu ada gambar pameran pameran lukisan anak-anak tapi itu di sebuah ruang kecil gitu kan yang bisa memanfaatkan rumah anak-anak itu sendiri gitu jadi nanti semua karyanya digura nanti seperti pameran pada umumnya seperti pameran anak-anak pameran seniman dewasa gitu nanti di bawah karya ada nantik yang isinya nama judul karya tangan pembuatan senimannya gitu kan senimannya ya nama anak itu sendiri nah dengan dengan seperti itu kita bisa mengundang teman-teman si anak untuk mendatangi pameran itu oh hari ini ada pameran atas kita buatkan posternya pokoknya orang tua bisa mendampingi gitu kan atau misalkan orang tua gak bisa nih kita bisa mengajak kolaborasi kakaknya atau sepupunya yang lebih paham oh bagaimana membuat poster gitu kan kita bisa mengundang teman-teman dan guru-guru sekolahnya untuk menghadiri pameran ini ketika pertama anak-anak itu akan merasa sangat tenang karena oh begini ya ternyata karya saya diapresiasi dengan luar biasa oleh teman-teman teman-teman gitu oh karya saya benar-benar ada tempatnya nih apalagi ini yang sebelah kiri ini rumah biasa ya yang kanan ini benar-benar ruang pameran gitu kan nah betapa kerennya kalau si anak itu misalkan ya banyak banget karyanya konsisten di tajun di ruang pamer seperti yang sebelah kanan ini nanti kalau ada kolektor seni yang berminat karena karyanya itu bisa bisa di koleksi oleh kolektor-kolektor penama gitu kan betapa itu menjadi prestasi untuk si anak itu jadi mungkin ada ada orang tua yang mengatakan apa sih kenapa anak saya harus gambar bagaimana nasib-nasibnya mungkin menggambar di beberapa sekolah dianggap sebagai side mata pelajaran mata pelajaran terpinggirkan tapi di beberapa sekolah-sekolah di luar sana pelajaran seni itu menjadi pelajaran yang dinanti-nanti dan luar biasa karena disitulah anak-anak bisa mengekspresikan ide-ide mereka gitu kan dan ketika anak-anak sampai karyanya di kameran seperti ini mereka akan timbul kepercayaan diri yang luar biasa jadi sedikit cerita saya pernah mengunjungi sebuah galeri jadi di galeri itu satu anak yang sedang berlarian ke sana kemari saya saya menanyakan anak itu sama siapa kesini kok lari-lari di galeri gitu kan sementara galeri ya semacam tempat eksklusif lah ya karena belum tentu masyarakat umum mau datang galeri ke galeri atau yang memang cinta lukisan yang mau datang ke pameran gitu kan kemudian anak itu bilang oh saya pameran pak pameran iya kak sini kak dia narik tangan saya kemudian saya ditunjukkan ke sebuah lukisan ini karya saya loh kak lihat namanya kak Torres teman saya Torres kak oh iya ya awalnya saya tidak percaya gitu kan terus orang tuanya datang oh iya oh iya kok ini dia bilang kalau anaknya ikut pameran gitu kan padahal dari semua seniman itu dia satu-satunya seniman termuda jadi usianya hanya 7 tahun tapi dia memang benar-benar suka lukis akhirnya orang tuanya memberanikan diri meng-apply karya dia di open call art exhibition gitu kan kemudian karyanya dipamerkan dan satu-satunya karya yang dijual di galeri itu sehari itu adalah karya si Torres itu gitu kan karyanya di koleksi oleh orang Itali gitu kan jadi kayak wow apa ya terlepas terlepas bagaimana bagaimana kesintaan koleksi itu mungkin koleksi itu baru kali ini menemukan karya anak-anak di luar di ruang pamer gitu kan tapi di sisi lain dia melihat sesuatu yang luar biasa di karya itu karena karena memang dalam karya anak-anak itu banyak sekali apa ya emosional-emosional yang rasanya tidak bisa kita dapati kalau kita melakukannya sendiri dalam lukis jadi betapa ketika anak-anak menunggu waris itu kan warnanya usah lebar gitu kan kita tuh mungkin ketika kita orang dewasa kita sudah tahu bagaimana mengelola emosi kita sudah tahu bagaimana kerapian kita sendirian hati-hati sedangkan anak-anak itu dengan ketergesa-gesaannya dengan keluguannya dia bisa menghasilkan sesuatu yang artistik gitu kan nah selain artistik juga estetik dimana notri estetiknya dimakna-makna yang ada di sebalik gambar itu jadi itulah mengapa karya anak luar biasa gitu kan karena dalam karya seni itu kan ada dua artistik sama estetik artis itu bentuk fisiknya apapun yang sampah pada permukaan karya seni itu mengenai objek-objeknya dan sebagainya sedangkan estetik mengelakkan sebaliknya dan karya anak itu punya dua-duanya gitu kan ya apa ya kita kadang tuh iri gitu kan wow anak-anak itu luar biasa sekali gitu kan ya kemudian nah ini juga cara yang bisa kita lakukan orang tua bisa nge-print produk dari karya anak-anak itu jadi misalkan dia gambar yang kanan ini ini gambar dia kemudian kalau yang kanan ini sengaja dia bentuk baju ya kemudian di-scan sama orang tuanya orang tuanya mencetak kain dan menjahitkan untuk putrinya jadi si anak ini begitu apa ya begitu bahagia sekali dan dengan dengan begitu dengan begitu dia menjadi lebih pedih dan berani mengapresiasi karenanya sendiri karena mungkin beberapa anak merasa minder ya jadi anak-anak itu kayak ngerasa aduh pak gambar aku itu jelek aku mau nunjukin gambar aku ke kakak gitu kan soalnya gambar-gambar temanku bagus gitu kan kita sebagai orang tua ataupun mendamping sebaiknya bisa meyakinkan anak-anak bahwa karya kalian itu luar biasa loh karya kalian itu eksklusif loh nah dengan mencatatkan karya anak itu dia akan menjadi lebih berani gitu kan lebih pedih lah oh iya oke oke karyaku ternyata luar biasa ya ternyata teman-temanku bisa melihat karyaku gitu kan kemudian gambarnya sebelah kiri itu anak-anak juga mengadoptasi dari karya-karya mereka dicetak kemudian mereka pakai baju hasil karya mereka sendiri kan keren-keren gitu ya wah anak-anak pakai baju kasih karya sendiri karena mungkin yang kita jumpai hari ini baju anak-anak itu rata-rata ya gambaran orang dewasa meskipun objeknya yang lucu-lucu yang berwarna-warni gitu kan tapi tetap saja itu dikerjakan oleh orang dewasa gitu kan kenapa enggak kita mencoba mencetak karya anak itu dan dia memakainya sendiri gitu kan timbul apa ya penghargaan terhadap dirinya sendiri gitu kan terhadap karyanya sendiri jadi anak-anak belajar untuk mengapresiasi diri nah yang terakhir bisa dikirim ke media jadi kebetulan saya mengisi kolom SID sahabat gurgah ini linknya sahabatgurgah.id nah orang tua ataupun para pendamping anak-anak yang suka menggambar bisa mengirimkan gambarnya ke sahabatgurgah.id nanti atau ke email saya nanti gambar-gambar itu akan saya kurasi kemudian saya buat ulasan menjadi SI-SI jadi gambar-gambar yang lolos kurasi yang yang menurut saya oh ini berbeda nih dari anak-anak lainnya yang akan keren kalau diulas gitu kan akan saya ulas kemudian hasil tulisan saya bisa teman-teman ataupun orang tua lihat di sahabatgurgah.id nah kemudian himpunan-himpunan SI yang telah ditulis itu akan akan menjadi satu buku seperti ini yang di kanan ini buku pertama saya judul gambar anak dan kisah-kisahnya di buku ini adalah kumpulan SI-SI yang saya tulis panjang berkegiatan jadi dari gambar-gambar yang saya temui saya menemukan bagaimana dinamika di gambar itu bagaimana proskreatif anak itu kemudian bagaimana terbelakang akhirnya gambar itu kemudian saya analisis menggunakan teori-teori seni rupa yang ada dan saya sesukan dengan kebutuhan di lapangan akhirnya muncullah buku ini seperti itu oke itu saja materi dari saya saya kembalikan ke khas B baik terima kasih Pak Della sangat luar biasa sekali materi yang telah diberikan baik kita melangkah ke acara selanjutnya yaitu diskusi mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya sangat diperbolehkan sekali untuk sesi pertama silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu atau mungkin yang berhalangan untuk menghidupkan mic bisa melalui kolom chat silakan atau mungkin pertanyaan pertama dari saya boleh gak Pak oke ya baik disini saya ingin bertanya sih Mbak kemarin itu ada materi pernah belajar mengenai penerapan kegiatan belajar amati tiru dan modifikasi nah disini kan ATM ini mempengaruhi kreativitas anak karena dapat membatasi kreativitas anak untuk itu agar anak itu tetap mempunyai karakter atau memiliki karakter yang kuat dalam karya seni rupanya bagaimana ya Mbak cara kita mengeksplornya begitu oke jadi sebenarnya oke saya tanya dulu ketika Hasbi dapat materi itu dalam mata kuliah apa dan konteksnya seperti apa sebenarnya saya sudah tahu ATM tapi saya mau nangis sama dulu Hasbi menemukan kondisi itu dalam materi yang seperti apa kemarin itu dalam observasi waktu waktu kami observasi mengenai seni rupa anak jadi disana di salah satu itu ini hasil dari observasi teman saya dimana ATM itu membuat anak yang dimana proses ATM itu dilaksanakan di sanggar tersebut nah jadi karakter gambar anaknya itu sama gitu Mbak jadi untuk membuat anak itu memiliki karakter itu gimana ya oke inilah yang yang saya dengar karena memang jadi saya mau cerita bukan bermaksud untuk menyalah ya tapi memang sebagian besar sanggar sanggar lukis itu menggunakan prinsip itu jadi kalau kita lihat di sanggar-sanggar itu gambar anaknya sama semua cara mengorannya sama semua warna yang dipakai sama semua gitu kan kemudian kalau terjadi seperti itu dimana kreativitas anak itu ketika ia menjadi seragam ia tidak lagi menjadi unik dan eksklusif gitu kan ya kemudian saya mau cerita jadi waktu itu mungkin teman-teman udah familiar sama festival lukis Kyoto ya jadi ketika lomba Kyoto itu lomba lukis internasional jadi waktu itu sedang menjaring peserta dari Indonesia gitu kan untuk mewakili Indonesia ke Jepang nah ketika itu yang juara itu malah gambar yang terlihat jelek mungkin orang-orang biasa melihat kok gambarnya jelek sih sampai ketika juri mengumumkan ia sebagai pemenang itu beberapa orang tua komplain ke jurinya loh kok anak saya kalah gimana sih jurinya maaf ya Pak juri orang di luar sana yang tidak paham seni rupa pun tahu bahwa gambar yang terbaik disini tuh punya anak saya gitu kan sampai dia komentar kayak gitu kemudian dengan santai si juri bilang ya itu Bu karena yang paham seni rupa disini saya saya memilih juara ini bukan dengan pertimbangan yang sembarangan saya tidak main-main dalam menilai karya ini gitu kan coba kita ambil karya anak bapak gitu kan nah Pak kita lihat bersama di dalam karya anak bapak ini warna birunya umunya gradasinya goresannya kami merasakan gitean bapak di karya itu kami merasakan sekali anak bapak itu telah menghafal warna-warna itu gitu kan tidak ada lagi identitas anak bapak itu tidak lagi menjadi seorang kreator tidak lagi menjadi menjadi apa ya seniman karya itu tapi beralih atau bergeser jadi seorang menggambar gitu kan kami tidak melihat kejujuran dan kelubungan dalam karya anak bapak gitu kan bahkan kalau dilihat jadi sederetan itu sederetan si anak bapak yang komplain itu gambarnya mirip semua ternyata mereka satu sanggan emang yang paling bagus punya dia tapi gambarnya mirip semua jadi kayak pabrik gitu loh kayak gambaran dicatat pabrik gitu sama semua gitu kan tergantung siapa gurunya gitu sama semua gitu kan nah itu lah yang terjadi di sanggar hari ini meskipun tidak semua ya banyak juga sanggar sanggar-sanggar yang berhasil memunculkan karakteristik dari anak itu jadi memang amati tiru modifikasi itu sebenarnya lebih tepat untuk seorang desainer jadi seorang desainer jadi untuk kita lah ya kita yang orang dewasa yang kita lihat lah hari ini tidak ada sebenarnya ide yang benar-benar originalitas gitu kan kita tuh melihat apa yang ada kemudian kita mengkrenat amati tiru mungkin modifikasi oh kurangnya apa ya oh saya bisa mengkreasikan ini oh menghasilkan karya baru gitu kan ketika desain sesama gemer gajah misalkan oh lembaga ini gemer gajah lembaga B gemer gajah kita nih mau bikin gemer gajah juga tapi kita bikin gemer gajahnya kayak gimana ya oh kita lihat gajah-gajah orang kita modifikasi dan kita itu bentuk yang paling ideal menurut kita gitu kan itu kan amati tiru modifikasi gitu kan menghasilkan bentuk baru dari gajah yang sudah ada gitu kan itu lebih cocok menerapannya untuk itu untuk industri art hari ini gitu kan tapi untuk anak-anak jadi memang kita itu tidak tidak serta-merta membiarkan anak ya oh anak bebas bebas menemukan ide ini ya udah dilepasin aja gitu kan mau mau dia lukis sambil jungkit balik kita bebas sih nggak kayak gitu juga jadi kita melakukan pendampingan kita 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 melakukan pendampingan kita seperti yang saya bilang tadi kita ajak anak itu keluar kemudian melihat secara langsung bagaimana bentuk-bentuk yang ada di alam ini kemudian memang kita juga bisa mengajarkan jadi kita bisa mengajarkan jadi kita bisa punya satu sisi khusus untuk mereka mempelajari bentuk oh kita lihat kapal nih kita ke pantai kita lihat kapal dan disitu misalkan gurunya mencatatkan menggambar kapal tapi dengan catatan ya anak-anak bebas menggambar kapal versi mereka sendiri atau boleh dia meniru boleh dia meniru jadi kita buat dua sisi jadi pertama kita akan mempelajari bentuk kapal sesuai instruksi gurunya gitu kan ya ini caranya karena anak-anak itu butuh arahan anak-anak itu tetap butuh arahan jadi kita tidak serta-merta melepaskan jadi analoginya itu seperti ini ketika kita nah menulis ya ketika anak melahirkan karya tulis misalkan dia membuat sebuah puisi apakah anak-anak itu tahu misalkan dia punya ide dia mau menulis puisi tentang kapal gitu kan apakah dia dia aku tahu kak mau puisinya tentang kapal aku mau ceritanya gini-gini-gini sejarah kapal tentang nenekku yang juga pelaut gitu kan dan sebagainya gitu kan tapi apakah puisi itu melahir dengan ide dia semata gitu kan enggak kan guru perlu mengajarkan oh bagaimana oh bagaimana kata oh kata bagaimana menyusun sebuah kalimat gitu kan itu yang guru ajarkan bagian-bagian kecil itu gitu kan bagaimana menyusun sebuah kalimat tapi kan kita tanya kalimat itu anak kita yang menciptakan gitu kan jadi sama seperti ini kita mengajarkan bentuk kapal kemudian kita mengajarkan bentuk matahari kemudian kita mengajarkan bentuk bunga tapi mereka bebas menggambar bunga kapal versi mereka karena pada akhirnya akan menjadi satu ide jadi pembebasan itu dalam konteks ide anak-anak tetap butuh pendampingan pembebasan itu dalam bentuk ide jadi kalian bebas menggambar apapun ya oke dia menggambar sebuah kapal sebuah kapal di 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 remagang kemudian matahari sudah tergelam dan itu ada kakek-kakek yang sudah yang baru turun dari kapal dan jalan kepayahan karena dia tidak mendapatkan jaringnya kosong hanya mendapatkan sampah-sampah gitu kan nah itu kan ide dia gitu kan originalitas ide itu ide anak itu tapi kita tetap mendampingi oh bagaimana sih cara gambar kapal dan apa ya anak-anak itu perlu pembendaharaan bentuk itu loh oh bentuk kapal itu seperti ini ya oh bentuk bentuk jaring ikan itu seperti ini dan anak-anak misalkan cukup mampu dengan hanya melihat mudah men-transfer ide dan memasak ide di kepala mudah men-transfer dalam bentuk gambar bisa mengakur pendampian di situ di bentuk itu tapi tidak ide tidak dengan goresan gitu anak-anak punya diri khasnya masing-masing oh dia cara megang pensilnya gitu tuh jadi goresannya seperti itu oh anak ini ketika pakai catahit warnanya blader dominasi warnanya agak warna-warna dingin dia banyak menggunakan biru gitu kan oke itu kan case-nya gitu kan case-nya tuh dimiliki oleh anak itu secara personal gitu kan oh dia ini emang warna di dia tuh warna dingin godes-godesannya tuh ekspresif ya oke biarlah itu dengan gaya dia gitu kan yang bisa kita lakukan sebagai pendamping yang memperkaya perpendaraan bentuk itu gitu gak apa-apa kita cipta pelajarkan dia bagaimana bentuk kapal bentuk matahari bentuk orang bentuk pengayan tapi dengan catatan bebaskan dia berespresi bebaskan dia menghasilkan ide atau bentuk itu dengan tangannya sendiri dengan kelebihan sendiri meskipun kita telah mengajukan bentuk kapal seperti ini ini loh bentuk kapal dia sebenarnya melakukannya tapi di suatu hari dia buka kapal itu yang terlihat aneh it's okay gitu kan ada alasan disebalik itu dan mungkin dia suka gitu kan jadi aja setelah pembebasan ide itu gitu kan jadi gak serta-merta yaudah lah lepasin aja lah biar anaknya berespresi gak kayak gitu juga kali gitu kan kita tetap membersamai anak itu gitu loh kemudian yang saya katakan di awal tadi hal sederhana mungkin ketika kita tidak bisa membersamai oh aku nih gajah gue gander nih yaudah yang bisa kita lakukan apresiasi gitu loh jadi apa ya anak itu tidak tidak dibiarkan gitu saja gitu loh karena kan akan akan mungkin kita justru jahat misalnya nih anak itu dia tau bu aku pengen banget bu ini gambarku bu tapi aku tuh gak bisa gambar ruangannya bu jadi dia dengan payahan gitu menggambar ruangannya sampai dia kesal dan akhirnya dia benci menggambar karena dia gagal menggambar ruangan gitu kan kita kan jadi berdosa gitu kan sebagai orang yang mengerti tapi tidak mengajarkan gitu kan oke kita ajarin gini loh cara buat ruangan tapi kan dia membuat versi di ruangan dia sendiri kemudian di ruangan itu ada apa oh ada orang ada keluarganya lagi main ayunan gantung gitu terus ada pakeknya makan pizza ada pakeknya lagi becokoran itu kayak gini ya itu bukan karya kita lagi gitu kan kita tidak mengambil bergian lagi gitu disitu itulah yang saya sebutkan di awal tadi jadi waktu pertanyaan hasbi saya kira itu kita tetap melakukan penampingan dan tidak menggash gambar anak atau tidak mengharuskan gambar anak harus seperti apa yang kita contohkan kita hanya memkaya perbenaran visual gitu ya catatannya ya jadi bebaskan dia berekspresi menggunakan goresannya sendiri dengan warna-warna pilihannya sendiri kita bisa mengajarkan oh ini loh cara membuat gradasi tapi kita tidak kok kamu gak harus bikin kayak gini kamu bisa loh membuat gradasi versimu sendiri misalkan kamu mencaburkan kuning dengan coklat atau kuning dengan biru it's okay gitu kamu bisa menggambar menggereasikan warna versimu sendiri dan karakteristik itu akan didapatkan dari intensitas ketika dia sering menggambar karakter itu akan muncul oh kelihatan di polanya oh dia ini warnanya kayak gini goresannya kayak gini gak kelihatan itu nanti jadi gak bisa dengan jam terbang yang serendah jadi harus dengan sesering mungkin baik terima kasih Mbak Della jawabannya disini di kolom chat sudah banyak sekali yang bertanya untuk pertanyaannya mungkin saya batasi terlebih dahulu untuk menjawabnya nanti saya bagi ya Mbak ya jadi pertanyaan pertama dulu ya Mbak ya ini pertanyaan dari Fathan Hanafi ingin bertanya kalau terkadang dalam pembelajaran di kelas kemudian menggambar bersama dan terkadang anak suka saling ejek sehingga terkadang anak menjadi minder bagaimana katanya Mbak kemudian sebagai guru SD terkadang kesusahan dalam menilai karya anak padahal nilai tersebut dibutuhkan dalam penilaian lalu bagaimana cara menilai dan kriteria apa yang harus dilakukan supaya guru mampu menilai gambar anak dengan kacamata si anak oke jadi ketika ini menjadi apa ya menjadi PR mungkin ini banyak juga teman-teman dari SD ya saya senang sekali teman-teman sangat antusias jadi ketika di kelas saya mau cerita saya itu punya guru di KS sekolah dulu guru itu memberikan nilai apa ya kami itu menganggap Bapak itu bisa nilai gak sih jadi teman-teman sekelas itu kan kayak saingan gambar ku tuh lebih bagus gambar dia tuh jelek kok gambar dia 90 gambar ku 95 kok mirinya cuma 5 sih gitu kan jadi kita tuh ketika sekolah dulu saling kayak saling-saling ejek terus akhirnya terus akhirnya tuh kayak adalah yang memberanikan diri memberanikan diri untuk nanya kenapa kayak gini penilaiannya emang apa sih standarnya terus Bapak itu bilang gini perlu kalian ketahui bahwa kalian lihat lah ada gemper yang bagus saya tahu si anak itu jipla dia jipla atau dia nyuruh nantembarin pamannya atau umnya gitu kan kemudian ada juga anak ini yang gambarnya jelek tapi saya kasih dia 90 gitu kan apa yang saya nilai gitu kan kejujurannya usahanya gitu kan jadi oke yang satunya saya menggambar sendiri loh pak saya usaha juga loh pak kenapa saya hanya beda 5 nilai dari gambar dia yang jelek gitu kan iya beda kamu usahamu kamu sudah mempunyai keterampilan gambar yang tinggi gitu kan oke usahamu ada tapi usahamu tidak sekeras si anak satunya loh pak tapi saya latihnya loh pak setiap malam gitu kan iya 95 tuh sudah luar biasa untuk hari yang gitu kan sementara kenapa saya anak satunya itu aku kasih 90 karena dengan pertimbangan paham betul dia itu tidak jago gambar bahkan mungkin dia itu mungkin jadi menggambar gitu kan tapi dia punya niat yang luar biasa gitu kan dengan segala kepayahannya dengan segala ketidakmampuannya dengan segala kayak ketika gambar itu kayak aku gak bisa menggambarin tapi dia terus usaha gitu kan sampai emosional gitu kan kayak saya hargai itu kan jadi oke sederhananya ada ada dua penilaian ada dua penilaian yang pertama artistik kedua estetik artistik itu apa yang tampak apa yang tampak secara fisik ya di gambar itu terlihat bangunan yang bagus objek yang bagus oke itu artistik kemudian estetiknya apa sih yang ada di sebaliknya di sebaliknya itu meliputi pemaknaan dan proses kreatif si anak ketika menggambar jadi maknanya ya kalian bisa melihat oh ini tuh gambarnya itu cuman menyalin meskipun dia gak jipel oh ada satu anak saya itu gak jipel gambarnya dia gambar sendiri tapi dia hanya meniru bentuk yang ada dari buku gitu kan persis gitu kan meskipun perfect tapi dia meniru gitu kan berbeda dengan anak satunya yang dia menggambar sendiri dan dia cari ibu sendiri oh dan karyanya secara makna itu luar biasa gitu kan itu juga menjadi pertimbangan kemudian dari proskreatif itu seperti yang saya katakan tadi bahwa kita lihat oh gimana anak itu menggambar gimana usahanya gimana emosionalnya kayak gitu itulah kenapa saya sarankan teman-teman PGSD sebaiknya ketika pelajaran menggambar tolong jangan anak-anak menggambar di rumah jadi banyak sekali saya temukan hari ini kita gambar bebas yeay gambar bebas nih terus anak-anak udah gambar eh gak selesai bu oke PR aja ya bu oke PR terus besok dikumpulin lagi gambarnya udah berbeda dan kalau lebih bagus ternyata digambarin gitu kan jangan gitu gitu kan benerlah tentu kan ada juga tanggapan tapi kan jam menggambar di sekolah kita itu cuma satu jam gitu kan mana cukup lah gitu kan oke kita bisa mengakali ketika jamnya terlalu minim oke kita bisa mempertil gambaran kali anak-anak bisa dikasih ke tas yang lebih sedikit yang yang kita asumsikan akan selesai dalam waktu satu jam itu kemudian anak-anak kesulitan ide kita guru tuh gak posisinya gak cuma ngasih perintah ya guru itu mendampingi jadi kita kesulitan ya kita kesulitan ya ide nih atau ketika anak kelihatan sumpuk dan kamu gambar apa kita bisa tanyakan oh coba bayang kamu bisa menggambar apa sih makanan favoritmu atau apa sih tempat hidaman yang ingin kamu datangin atau apa sih apa ya kamu kalau kamu jadi kalau kamu jadi peneliti kamu mau menghasilkan temuan apa nih di masa depan kalian bisa menggambar ide-ide kalian bebas gitu kan yang luar biasa jadi apa ya seperti itu penilaiannya artistik dan estetik jadi kalian bisa membaginya jadi ketika posisi artistik sebagian ya sebagian dan kalian kolaborasikan oh kira-kira berapa nih nilai yang sebanding untuk gambar anak itu kayak gitu ini gak sebatas hasil ya nah dengan catatan ini berbeda ya dengan menggambar teknik kan kalau menggambar SD itu menggambar ya fine art gitu kan bukan applied art gitu kan jadi ketika menggambar teknik itu untuk anak-anak SMK anak SMK itu butuh menggambar gambar bentuk gitu atau gambar desain baju atau menggambar pola itu gak bisa dengan cara pandang yang sama gitu kan karena ini kita menilai ini terpandang fire art gitu sendiri di sekolah untuk kebutuhan seni itu sendiri gitu bukan kebutuhan tarapan dia akan berbeda ya caranya seperti itu baik terima kasih mbak mungkin bisa menjawab ini dari mas Patan ya kita langsunglah saja melangkah ke pertanyaan kedua ini pertanyaannya dari dari mbak deva nendra ya ini pertanyaannya mengenai tanggapan takak bagaimana terhadap orang tua yang memiliki persepsi atau pandangan bahwa pelajaran seni tidak penting bagi anak dan sering melarang anaknya untuk melakukan hal-hal berkaitan dengan seni dengan alasan umur mereka sudah beranjak dari kanak-kanak dan derasa sudah tidak waktu nya lagi untuk melakukan hal tersebut serta tidak jarang ketika mereka berseni diberikan komentar seperti lebih baik belajar yang lain nah bagaimana kita mengubah pandangan tersebut katanya mbak gimana mbak jadi perkara pendidikan anak itu kan tidak hanya urusan guru dan siswa tapi juga sangat melibatkan orang tua jadi memang idealnya terjadi komunikasi antara guru dan orang tua disinilah peran guru sebaiknya mengkomunikasikan bahwa oh gini loh bu peran seni untuk anak ibu oh anak ibu dia punya bakat di bidang ini bisa dikembangkan dia punya minatan tinggi di bidang ini memang banyak sekali saya temukan kasusnya sama orang tua menganggap seni itu tidak penting kemudian itu pernah saya tulis di buku pertama saya di buku gambaran anak yang bisa kisahnya saya lupa di halaman berapa ya tapi ada salah satu esnya di sana itu saya membahas bagaimana sih nasib anak-anak yang suka seni gitu kan sementara seni itu dipinggirkan di sekolah hari ini gitu kan jadi disitu saya menuliskan sadar gak sih cobalah kita tengok keluar kondisi zaman kondisi perkotaan kondisi dunia hari ini gitu kan kondisi hari ini tuh penuh dengan industri kreatif gitu loh yang semuanya itu butuh kreatifitas butuh seni gitu loh kalian masuk ke sebuah restoran masuk ke sebuah cafe kalian membayar cafe Rp30.000 Rp25.000 Rp11.000 apakah kalian membayar cafe itu membayar kopi itu kopi seharga Rp25.000 itu kan enggak yang kalian beli itu apa interiornya suasana kafenya musik pengiringnya mereknya brandnya bagaimana desain kemasan yang bagus itu loh yang kita beli yang kita konsumsi hari ini tuh jadi orang jualan hari itu enggak yang orang jual hari itu enggak jual barang enggak jual barang jual merek jual desain jual suasana jual value gitu loh jadi apa ya ketika sebenarnya lucu ketika orang tua menganggap seni seni itu tidak mempunyai masa depan udah udah bukan waktunya lagi untuk menjual seni sementara anak itu punya punya apa ya punya interest yang tinggi di bidang itu padahal banyak sekali seni itu sangat dibutuhkan hari ini bahkan sedikit cerita dulu ketika saya memutuskan untuk menjadi mahasiswa itu pilihan yang sulit karena saya dianggap oleh lingkungan itu tidak mempunyai masa depan teman-teman tetangga teman-teman mereka mereka mengatakan apa sih dia masuk seni gitu kan kenapa enggak masuk matika murni kimia murni yang lebih menjanjikan yang lebih ini kamu jadi apa enggak masuk seni gitu kan sementara hari ini mereka kiris sama saya gitu kan wow kamu gila deh kamu banyak karyanya kamu ini ya mereka enggak sadar kondisi di lapangan hari itu butuh seni interior cafe hari ini itu butuh ada seorang designer di belakangnya kemasan-kemasan bagus yang kita temukan di cafe-cafe itu punya designer di belakangnya baju mahal yang kalian pakai hari ini itu punya fashion designer di belakangnya kemudian apa ya logo-logo mahal yang terpampang misalnya jalan itu punya designernya gitu loh memang tidak terlihat jadi memang seni itu tidak terlihat konten kreatif itu tidak terlihat tapi sebenarnya itu semakin bergeser semakin bergeser di abad ini jadi semakin kesini hari ini anak-anak itu tidak lagi mencinta-cinta menjadi dokter menjadi PNS menjadi tentara polisi gitu kan hari ini itu anak-anak itu cita-citanya menjadi apa aku pengen jadi youtuber nih aku pengen jadi konten kreator nih kayak gitu loh cita-cita anak hari ini karena mereka sudah tahu gitu kan oh aku mau jadi designer nih nanti aku bikin merek untuk aku bikin merek untuk aku bikin desain bikin kemasan untuk makanan-makanan mahal yang ada di Jogja gitu kan aku pengen bikin usaha tas nih nanti tasku eksklusif yang bisa dibeli jutaan gitu kan itu ngelayan dibeli orang hari ini itu kan tidak lagi bentuk fisik barang itu saja tapi intelektual di sebaliknya yang melibatkan seni itu bagaimana bisa itu lahir kemudian bagaimana merek itu dibangun itu kan kerjaan kerjaan orang seni gitu kan jadi kita bisa mengedukasikan karena mungkin ya mungkin orang-orang tua kita orang-orang tua orang tua di sekitar kita kan lahir tahun tahun-tahun tua gitu kan yang mungkin lihat mereka kurang update perkembangan dunia terkini bahwa oh ada loh mungkin mereka mencemaskan ya wajar sih mereka mencemaskan oh anakku mau jadi apa dengan belajar seni anakku sudah dewasa bukan lagi anak-anak sebaiknya sudah menentukan mau jadi apa dan bergerak gitu kan padahal ketika dia teredukasi oh akhirnya mereka tahu oh kita edukasi aja kita cerita oh gini loh bu ada profesi hari ini tuh soal designer temanku banyak ya temanku ilusinator mereka menganggap diri mereka sebagai pekerja koloran pekerja koloran karena mereka gak butuh gak butuh seragam gak butuh bangun pagi gitu kan mereka kerja dimanapun di kasur bisa di koronan bi atau mereka sambil sambil di toilet sambil gambar gitu kan atau sambil ngopi atau dimana pun lah ya mereka bisa menggambar gitu karena gak kelihatan siapa-siapa kerjanya kan tapi kayak mereka di luar negeri terus jadi ada satu anak kelas saya itu di ilustrator ilustrator tapi kliennya udah di luar negeri terus jadi utangnya banyak banget sampai mungkin totalnya kira dia ngepet ya karena kok dia duitnya banyak tapi gak pernah keluar gitu kan kerjaannya nongkrong doang di kafe gak kelihatan kerja tapi setiap hari nge-deb terus nge-go-food terus gitu kan makanan yang enak gitu kan dulu dari mana padahal dia ilustrator yang klien ya dari luar negeri terus gitu kan yang dibayar dengan seluar gitu kan jadi kayaknya ini ini PR untuk teman-teman seni rupa ataupun teman-teman guru guru SD untuk mengkomunikasikan ke orang tua gitu ini loh bu pak di masa depan tuh anak-anak bapak bisa jadi kayak gini dengan mengembangkan bakat mereka saya lupa kalau mereka mereka punya interest di bidang itu namun diabaikan gitu kan itu yang bisa kita lakukan dimana udah terjawab ya sepertinya sudah yang saya tangkap seperti ini mungkin yang di edukasi bukan hanya anaknya tapi juga orang tuanya begitu ya mbak ya betul sekali baik ini ada pertanyaan ketiga mbak dari dari Desta Nusinta ini pertanyaannya saya ingin bertanya apakah ada batasan lukis anak yang disebut seni rupa anak sampai kapan karya tersebut disebut sebagai karya anak apakah ada batasan usia atau perkembangan dari anak tersebut mbak oke karya batasan batasan karya itu disebut karya anak ya ketika karya itu dibuat oleh anak dengan usia anak gitu kan ketika sudah dewasa atau anak-anak anak-anak SMA kan mereka tidak lagi disebut karya anak ya mereka sudah karya seni mereka itu sudah karya seni terapan gitu mereka untuk membuat karya seni itu untuk kebutuhan terapan atau kalaupun memang mereka membuat karya seni fine art itu posisi mereka tidak lagi posisi karya itu tidak lagi lukis anak tapi ya karya seni gitu kan karya seni yang dibuat yang dibuat oleh kreator gitu kan kemudian apa tadi pertanyaannya udah batasan itu ya batasan usia anak nah ada mungkin pertanyaannya akan merembet seperti ini tapi kan banyak juga karya lukis anak eh bukan karya lukis anak karya lukis yang bergaya anak-anak yang dibuat oleh orang dewasa apakah itu disebut juga lukis anak gitu kan enggak itu bukan lukis anak jadi ketika kita banyak menjumpai lukisan yang menggunakan gaya anak-anak tapi dibuat oleh orang dewasa itu bukan lukisan anak itu bukan lukis anak itu disebut ada aliran sendiri namanya naif naifisme jadi mereka memang naif memang apa ya menipu diri sendiri bahwa lari dari lari dari kenyataan bahwa mereka tuh sudah dewasa gitu kan mereka menipu diri sendiri dengan mencoba menjadi anak-anak kembali gitu itu apa ya pemaknaannya ya mereka memposisikan diri mereka sebagai anak-anak dan mereka melukis dengan gaya anak-anak gitu itu naifisme dan itu enggak dan itu tidak lagi disebut sebagai lukisan lukisan anak seperti itu baik terima kasih Mbak Della ini masih ada tersisa dua pertanyaan lagi ini pertanyaannya dari Fadila Ismiyacun Aunila ini pertanyaannya pembelajaran menggambar dalam pengalamannya ada anak yang saya dampingi dalam pembelajaran menggambar tetapi anak ini tidak memiliki mood yang baik diperintah oleh guru menggambar batik tetapi malah mencari sembarangan terbawa emosi pertanyaannya bagaimana sih mengembalikan mood seorang anak agar mau untuk mengejarkan tugasnya dengan enjoy tanpa paksaan gitu terima kasih Mbak oke sebentar oke untuk kasus seperti itu jadi penting sekali guru itu mengetahui mood anaknya nah apa yang harus kita lakukan kalau sudah seperti ini nah guru itu gimana ya caranya gini bahasanya kita ketika ketika menemui anak yang pintanya A tapi dia malah mau menggambar B kita lakukan semacam persetujuan jadi kita buat perjanjian perjanjian sedangkan sama si anak itu jadi mungkin kita mungkin teman-teman teman-teman guru SD semacam tapi kan kita itu punya tanggungan ya kita harus mengajarkan materi A gitu kan dan anak-anak mengerjakan gitu kan nah sebenarnya kalau kondisi di kelas kita bisa meng apa ya kita bisa eksplorasi gitu jadi kayak gini misalnya anda pintanya gue berbatik tapi dia mau lancar atur-atur yang lain kita lakukan komunikasi kita tanyakan kamu kenapa gitu kan terus misalkan dia ada 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 masalah yaudah diajak cerita dulu diajak cerita gak apa-apa gak apa-apa dia berkurang waktunya yang penting yang penting terkeluarkan dulu gitu emosi-emosi dia itu kemudian oke setelah didengarkan ceritanya kita bilang ke dia atau misalkan dia pengen dia maunya tuh gambar yang lain dia maunya gambar bebas gitu gak mau gambar ya kita bilang oke kamu bisa gambar bebas tapi setelah menggambar batik jadi kita bersama-sama persetujuan gitu atau kamu boleh gambar bebas tapi ketika teman-teman mau sudah pulang kamu masih harus melanjutkan gambar batik setelah gambar bebas selesai karena ketika karena selalu ada konsekuensi dari setiap tindakan yang kita ambil ketika kamu memutuskan sekarang gak mau gambar batik dan mau menggambar bebas konsekuensinya kamu harus pulang lebih lama dibanding teman-temanku tapi dikomunikasikan dengan bahasa yang baik dengan bahasa yang lembut gitu ketika anak kita kita jalan komunikasi yang baik dengan anak ketika dia tahu konsekuensinya ya dia akan memutuskan akhirnya oh yaudah lah bu akhirnya gambar batik meskipun dia awalnya jengkel kita ajak ngobrol seru-seru sampai sampai dia moodnya kembali baik nah gimana caranya kita bisa obrolin hal-hal yang anak-anak suka misalkan kamu kamu kenapa sih nanti kira-kira kamu boleh gini ngapain ya atau kamu mau makan apa kita kita kan guru ya pasti kita tahu kan kebiasaan personal masing-masing anak gitu kan oh anak ini tuh hobinya tuh kalau bahas makanan oh anak ini tuh hobinya kalau bahas mobil-mobilan gitu kan kita bahas hal-hal yang menyenangkan itu salah satu caranya bahas hal-hal yang menyenangkan ketika dia udah moodnya udah baik dengan menceritakan hal-hal yang menyenangkan dia akan mengerjakan tugas itu pun kenyataannya tapi bu siswa aku tuh tapi kak siswa aku tuh susah banget dia tuh udah lah gak mau lah ngerjain dia tuh gak urut bukan tuh udah ini gitu kan kita bisa menunda sebenarnya gak harus hari ini harus selesai oke kita bisa menunda hari itu kita habiskan untuk sesi dia cerita gitu kan sementara temen-temen yang lain yang mengerjakan hari itu dia hanya menceritakan masalah-masalah dia oke gak apa-apa kamu hari ini ibu bebeskan kamu bisa mengerjakannya di rumah dengan catatan tidak boleh dibantui sama ibu ya gitu kalaupun ada kesulitan kamu bisa menemui ibu jam istirahat nanti ibu jelaskan cara apa ya ibu kasih arahan gimana kamu memberikan tugasnya kayak gitu jadi guru disini tidak tidak harus terlalu saklek ya sama sama apa ya waktu waktu atau sama itu bisa selesai hari ini enggak kayak gitu karena cuma juga kan anak itu mengerjakan dengan segala terpasangnya gitu kan yaudah dia mengerjakan itu dengan tuntutan tugas oke dia mengerjakan dan dia mendapat nilai misalkan oke dia hari ini mengerjakan dengan baik tapi dia gak mendapatkan karakter itu gitu kan ketika anak tidak mendapatkan itu kan berarti sudah berbiasa tuh fungsi fungsi seni ya gitu kan padahal seharusnya seni disini untuk membantu anak-anak menyespresikan idenya emosionalnya malah dia tertekan gitu kan gagal dong fungsi seninya gitu kan jadi itulah guru yang baik paham kondisi siswanya gitu baik terima kasih Mbak Dela ini pertanyaan terakhir terkait bagaimana mempersepsikan persepsi kita itu dalam menilai suatu semirupan anak itu sebagai persepsi anak yang pertanyaannya jelasnya seperti ini Mbak sebelumnya sudah dijelaskan oleh kakak bahwa untuk menilai karya seorang anak maka kita perlu melihatnya dari kacamata anak tersebut lalu bagaimana caranya agar kita bisa melihat dari persepsi anak tersebut oke oke jadi ada beberapa cara yang pertama goresan kita lihat goresannya goresan anak dan goresan perniwasan berbeda goresan anak itu tergantung moodnya kalau moodnya sedang baik dia akan menggores dengan lebih stabil kalau moodnya sedang dia akan selesat gitu lebih ekspresif dan itulah sudah terlihat kan anak si A hari itu udah bagi dia yang bagus yang ekspresif itu karena dia sudah mengebu-gebu emosional dia sedang tinggi-tingginya gitu kan itu kan sudah sudah terlihat kan udah punya pandangan kan oh iya ya kalau kacamata orang dewasa itu garisan yang bagus yang lurus itu kayak gini kayak gitu sementara anak-anak itu kayak gitu sama ini satu lagi saya mau mengingatkan teman-teman ketika menggambar untuk fine art anak-anak jangan dibiasakan menggunakan penggarisnya jadi ketika menggunakan penggaris itu kreativitas anak tidak terlatih kemudian anak-anak menjadi terpaku menjadi kaku dan takut untuk berespresi dan apa ya ini emosional mereka itu hilang jadi misalkan anak menggaris tanpa penggaris ketika dia bilang bu tapi aku gak bisa tanpa penggaris nanti garis yang gak lurus it's okay gitu kalian percayakan penuh pada tangan kalian supaya terbiasa gitu karena gue rasa kalian itu jauh lebih keren daripada penggaris berbeda dengan kebutuhan terapa nih yang gambar teknik harus pakai penggaris ya kayak gitu jadi kita bisa memposisikan diri dengan cara melihat emosional anak itu ketika anak itu sedang punya masalah kan itulah saya bilang tadi ketika di kelas menggambar gue tidak hanya beri tugas ya tapi melihat mendampingi bagaimana anak-anak itu menggambar oh anak ini tuh ada yang menggambar itu sambil kayak terseduh-seduh kayak gitu ibu aku tadi marah-marah gitu sambil gambar itu dia tuh kayak menggambar ibunya yang tadi marah-marah terus sambil mewek dikit gitu kan dan itu kan kita tahu kan oh kacamata si anak itu tuh yang bagus tuh masa gambarnya dia bleber semua warnanya itu kan dan ternyata dia tuh bilang ibunya tuh jelek banget lagi marah-marah jadi marah itu rusak semua gitu loh bleber-bleber gitu kan yaudah berarti hari itu kacamata yang bagus kacamata gambar yang bagus bagi si anak itu gambar seperti itu itulah kita memposisikan diri jadi anak-anak dan biasanya anak-anak itu gambarnya tuh out of the box misalkan kupu-kupu nanti tiba-tiba ada tangannya gitu kupu-kupu tiba-tiba ada kakinya kan mungkin dari ke semataan dewasa aneh gitu kan kok kupu-kupu ada kakinya sih aneh banget sih gitu kan padahal pasti anak itu oh bagus kok kak kan kupu-kupunya bisa jalan nanti apa ya itu lah yang saya bilang kita penting sekali memposisikan diri sebagai anak-anak seperti itu baik luar biasa sekali dari Mbak Dela mungkin sekian untuk sesi diskusi saya ucapkan terima kasih banyak karena Mbak Dela sudah sangat sangat membantu dalam banyak pertanyaan yang sangat menarik dalam menyelami dunia seni rupa anak ya Mbak ya mungkin nanti kami bisa juga meniru Mbak mungkin menulis buku sampai sangat produktif sekali selama pengennya pendidikan S1 bisa menghasilkan dua buku saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kita mengangkat ke acara selanjutnya yaitu sambutan akhir dari Ibu Wulan mungkin sebentar saya ambil headset dulu baik Bu terima kasih Bu oke langsung saya jadi ya maaf kalau suaranya agak bertabrakan dengan yang lain ya terima kasih sekali ini Dela ya benar-benar merangkum ya jadi tadi juga pertanyaan dari Mbak Desta Mbak Desta ini juga senior kita ya karting kita ternyata nyelip disini gitu nah ini memang udah kita temukan kemarin ya di teori kita pertemuan kedua gitu bagaimana kita menyebut kapan sih kita menyebut seni rupa anak gitu ya dan seterusnya jadi benar-benar dari awal dulu pertanyaannya sampai pertemuan terakhir ke-15 kemarin kita rangkum semua di hari ini dan tadi juga ada beberapa poin yang ya silahkan Bu tes halo ya Bu maaf sepertinya sinyal ya silahkan dilanjutkan Bu jadi memang ini hari ini rangkuman seluruh materi kita ya jadi terima kasih bahkan tadi ada beberapa poin yang akan sangat berbeda ketika saya menjelaskan dan teman-teman observasi di lapangan karena saya dan teman-teman mungkin bukan praktisi lapangan belum gitu ya belum praktisi lapangan tapi tadi Mbak Dela menjawabkan bagaimana menangani satu anak dengan tidak bisa terkontrol gitu nah itu hanya bisa dijawab oleh orang-orang yang sudah banyak makan asam garam pengalaman di lapangan gitu ya nah ini terima kasih sekali Mbak Dela jadi terjawab semua ya jadi semoga nanti teman-teman ketika sudah lulus atau bahkan sebelum lulus lah gitu ya semoga bisa benar-benar menerapkan ilmu ini baik sebagai praktisi pendidikan pendidikan itu kan tidak harus jadi guru ya misalnya kita disanggar ataupun menjadi orang tua sajalah misalnya nanti kita punya adik punya tetangga dan seterusnya kita bisa menyikapi dengan bijak sendiri rupa anak atau nanti menjadi profesi-profesi lain misalnya kurator nah ini kan salah satu pekerjaan yang mungkin teman-teman baru mendengarnya gitu ya kurator seni rupa anak nah ini salah satu pekerjaan ternyata kita bisa mengkreasikan keahlian kita dalam menulis menganalisis seni rupa anak itu menjadi kurator atau sebagai fasilitator pameran anak dan seterusnya gitu jadi memang jadi memang ketika kita menyelami dunia seni rupa anak itu apalagi di bawahnya dengan passion ternyata bisa berkembang sedemikian lebarnya peluang kita untuk menyelami dunia seni rupa anak itu ya oke itu asli saja dan khusus untuk kelas A B dan D mungkin ini pertemuan terakhir ya jadi terima kasih atas partisipasi teman-teman di mata kuliah kita kita sudah tidak ada pertemuan tatap muka langsung dan untuk tiga-tiga kelasnya tidak ada UAS gitu ya Alhamdulillah jadi sudah diambil dari apa namanya kegiatan-kegiatan harian dan untuk kelas di PGSD sudah nanti terakhir pameran virtualnya gitu oke terima kasih untuk teman-teman semua selamat menikmati waktu UAS dua minggu ke depan tiga minggu ke depan kita UAS ya terima kasih sekali lagi terima kasih untuk Dela dan Hasbi yang sudah menjadi moderata saya kembalikan Hasbi terima kasih baik terima kasih banyak Bu mungkin untuk mengabadikan momen yang sangat urubiasa ini kita lakukan sesi foto bersama mohon maaf ini ada back sound seni musik anak mungkin yang mengabadikan siapa ya Bu karena saya pakai hapin oh iya oke boleh saya atau Dela juga boleh yang lagi berikan laptop ini pakai sinyal nomosnya pakai instruksi satu dua tiga gitu atau bebas aja saya hitung ya Bu oke satu dua tiga bentar ini dulu ya jangan lupa dihidupkan kameranya bikin satu kali lagi Bu oke satu ini di laptop saya malah ada sembilan halaman pesertanya ada dua ratusan jadi agak banyak ya iya Bu oke tapi gak perlu semua karena ada beberapa yang tidak ngidupin kamera oke terima kasih sudah ya Bu oke sudah baik baik saja kita melangkah ke acara terakhir yaitu penutup marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan melapaskan Alhamdulillah semoga dengan adanya Student Talk ini kita bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan mendapatkan inspirasi yang membuat kita lebih semangat lagi untuk berkarya saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore terima kasih banyak semuanya khasnya ada tambahan jadi untuk teman-teman disini kan banyak yang akan menjadi guru SD atau teman-teman seni rupa yang akan mengajar jadi sebenarnya saya selain selain sebagai kurator saya juga membuat kreator untuk video-video pembelajaran seni rupa anak-anak ya mungkin bisa kalian gunakan jika pembelajaran online seperti ini ya kalian bisa lihat di akun Instagram saya Dilanaradika atau naradika underscore art class nah di naradika underscore art class disitu saya akan membuka kelas seni rupa disitu kemungkinan saya akan membutuhkan beberapa tenaga pengajar mungkin dari teman-teman yang sekiranya punya minat bisa di follow dulu untuk lihat-lihat di akun Instagram saya juga ada Dilanaradika nanti bulan depan saya akan launching kelas kreatif seni dan kreatif untuk anak-anak itu yang barangkali bermanfaat untuk teman-teman para pendidik oke itu saja dari saya sekian terima kasih baik terima kasih banyak nanti saya juga sebar di media sosial mungkin untuk terima kasih banyak ya mbak ya oke bye oke terima kasih bu selamat menikmati terima kasih banyak ya Terima kasih.